Raja Wali Merah Jelit 20 Haid, Ciat Ciat Dua wanita itu bertanding seru. Mereka sama-sama berkelebatan dan baik Soateng maupun Sintala sama-sama mengeluarkan semua kepandainya. Masing-masing sama maklum bahwa lawan adalah orang-orang liai, apalagi setelah sekarang Sintala mengetahui bahwa Soateng kiranya putri pendekar rambut emas. Pantas demikian liai, juga Tai Leong pemuda yang dikaguminya itu. Namun karena rasa marah mengalahkan segala galanya dan perasaannya terhadap Tai Leong ditindas dalam-dalam, getaran atau api cinta mulai membakar di hatinya maka cucu Dresawala ini menumpahkannya kepada Soateng. Gadis ini marah karena Soateng mulai dulu menyerangnya, mengejarnya tak membiarkan dia pergi, padahal semua itu sebenarnya adalah untuk kebaikan bersama. Dia tak dapat memusuhi putra-putri pendekar rambut emas ini setelah Tai Leong menyelamatkannya. Si buntung togur amatlah mengerikannya dan kalau tak ada pemuda itu entahlah apa yang terjadi. Dia mengkirik membayangkan itu. Tapi begitu Soateng menyerang dan memaki-makinya, ia marah dan tentu saja membalas maka mereka segera bertanding dan Sintala tiba-tiba mengeluarkan Singtian Sinhoatnya dan diputarlah tongkat melindungi diri dari serangan-serangan KHI Bal Sinkeng. Plak des-des. Soateng tertegun ketika pukulan-pukulannya tertahan. Putaran tongkat yang demikian cepat sungguh membuat gadis itu tertutup rapat, akibatnya ia tak dapat menyerang dengan tepat. Dan ketika Singtian Sinhoat membuat ribuan bayang-bayang di mana lawan tak dapat dilihat lagi maka Soateng bingung karena tak dapat menentukan arah serangan. Lici, pengecut wanita itu memaki-maki. Kau hanya bersembunyi di balik tongkatmu, Sintala. Hayo keluar dan rasakan pukulanku. Hektometer, tak dapat memukul lalu bercecootan, Sintala membalas tak kalah pedas. Kalau mampu merobohkan aku maka lakukan itu, Soateng. Atau kalau kau lelah lebih baik berhenti dan menyerah. Menyerah? Ah, omongan busuk, des-des dan KHA Ibal Sinkeng yang kembali menyambar namun membentur bayang-bayang tongkat, yang sudah mengurung dan bergerak rapat akhirnya gagal mengenai sasaran karena cucu Dresawala itu sudah melindungi diri dengan baik. Sintala tak berani menerima karena KHA Ibal Sinkeng akan membuatnya terlempar. Satu-satunya jalan ialah membiarkan lawan terus menyerang dan lelah kehabisan tenaga, dia telah memiliki pengalaman ketika dulu bertanding dengan Kim Hu Jin. Dan ketika hal itu dipraktekan di sini dan Soateng mencak-mencak, semua serangannya tak membawa hasil maka dia memekik dan menyuruh gadis itu membalas. Hayo, jangan bersembunyi saja. Pengecut. Serang aku dan coba pula robohkan aku. Hektometer, tak usah disuruh. Kalau KHA sudah tidak bercecootan lagi tentu aku melancarkan pukulanku, Soareng. Awas dan hati-hati, Plak Sintala muncul dari balik bayang-bayang tongkatnya, melepas pukulan tapi tertolak oleh KHA Ibal Sinkeng. Pukulannya masuk dan mengenai pundak Soateng namun ia terpental sendiri. Dan ketika Soateng tertawa mengejek sementara lawan cepat-cepat masuk kembali ke dalam gulungan tongkatnya, takut, maka Soateng berseru agar memukulnya lagi berulang-ulang. Hayo, hayo tunjukkan kepandayanmu. Jangan seperti tikus yang selalu bersembunyi di liangnya. Sintala gusar. Ia mencoba lagi ketika Soateng gagal membalas serangannya keluar dan menghantam lagi dan berturut-turut tengkuk atau punggung wanita itu dipukulnya. Tapi ketika serangannya membalik dan Soateng terkekeh, mengejeknya, maka gadis ini malu tapi juga menyemprot lawan. Jangan terkekeh saja. Ayo robohkan aku dan coba kau tembus singtian sinhoatku. Kau pun tak dapat mengalahkan aku. Hektometer, kau seperti tikus bersembunyi di pecomberan. Kalau kau minta dihajar keluar dan buyarkan tongkatmu, Sintala. Nanti tentu kau tahu bahwa aku dapat merobohkanmu. Licik, tak tahu malu. Begini kah watak putri pendekar rambut emas yang tak dapat merobohkan lawannya? Kalau kau pandai boleh cari dan hancurkan aku, Soateng. Jangan minta cuma-cuma seperti seorang bocah. Keparat, mulutmu tajam dan ketika Soateng marah dan terbakar, menerjang lagi. Maka keduanya bertanding sengit namun harus diakui bahwa masing-masing tak ada yang kalah atau menang. Soateng tak mampu menerobos gulungan singtian sinhoat itu padahal untuk mendaratkan pukulannya haruslah mampu mendobrak pertahanan musuh. Dan karena Sintala sendiri juga bingung karena setiap memukul tentu terpental, ilmu sakti KHI Balsin Kang memang hebat luar biasa. Maka akibatnya kedua-duanya tak dapat merobohkan lawan karena masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Soateng memaki-maki sementara Sintala juga mengejek dan membalasnya. Dua wanita itu bertanding menguras tenaga, tak terasa masing-masing akhirnya menjadi lelah dan mandi keringat. Dan ketika mereka mulai terhuyung-huyung sementara pertandingan tetap berjalan seri, tak ada yang kalah atau menang maka berkesululah bayangan putih dan terdengar tawa lembut di susul kibasan angin kuat. Sudahlah, sudah jangan menarik urat anak-anak. Berhenti dan kalian jangan bertanding lagi. Soateng maupun Sintala tiba-tiba terlempar. Mereka diangkat sebuah tenaga raksasa dan tahu-tahu seorang kakek berwajah halimun mengibas di tengah, perlahan saja namun buktinya dua orang itu menjelat. Dan ketika Soateng maupun Sintala berteriak kaget, terpekik namun bergulingan meloncat bangun maka kakek itu tertawa dan tawanya sungguh menyejukkan hati. Kemarahan dan segala rasa benci lenyap. Sian Su. Bubeng Sian Su. Hektometer, Sian Su, kakek dewa itu, tertawa lembut. Tiada hujan tiada angin kalian bertanding seru, anak-anak. Hanya untuk sebuah persoalan remeh. Ah, betapa mudahnya mengadu jiwa hanya untuk sebuah persoalan semata. Dia menghinaku Soateng melengking, tiba-tiba menuding lawannya itu. Dia menghina dan merendahkan aku, Sian Su. Aku tak terima dan tentu saja membalas. Hektometer, semua bermula dari sebuah kesalahpahaman. Aku lebih tahu dari siapapun. Sudahlah, tak perlu diperpanjang dan nona boleh bersama kami. Kalau suka, kakek itu memandang Sintala, lembut dan memancarkan pandangan penuh kasih dan Sintala tiba-tiba terisak. Berhadapan dan beradu pandang dengan metis lembut itu tiba-tiba gadis ini merasa seolah berhadapan dengan kongkongnya, kakek, sendiri. Maka begitu dia menangis dan teringat kakeknya mendadak gadis ini menubruk dan berseru terseduh-seduh. Kongkong. Soat Eng terkejut. Sintala tahu-tahu memeluk dan menubruk Bu Beng Siansu. Kakek dewa itu dianggap kakeknya sendiri dan lebih terkejut lagi ketika Bu Beng Siansu tiba-tiba menerima, mengelus dan menepuk-nepuk pundak gadis itu. Dan ketika bayangan merah berkelebat dan kakaknya juga di situ, tertegun dan membelalakan Matu melihat ini. Maka Bu Beng Siansu tersenyum berkata lirih. Kongkongmu telah meninggal. Sadar dan jangan mengingat-ingat lagi orang yang telah pergi, anak baik. Tak baik bagi arwahnya yang sedang melakukan perjalanan pulang. Kau tak perlu marah-marah kepada keluarga pendekar rambut emas dan lihatlah aku. Sintala kaget. Tiba-tiba dia sadar bahwa yang ditubruk dan dipeluk adalah orang lain, bukan kakeknya. Tapi begitu pandang Matu itu beradu lagi dan ia tak kuat oleh pancaran kelembutan yang demikian dalam, sejuk dan terduh di hati tiba-tiba gadis ini menangis dan bahkan menyusupkan kepalanya di dada kakek itu persis kepada kakeknya sendiri. Oha, aku tak dapat, Siansu. Aku tak sanggup. Semua orang membenciku. Aku marah dan ingin membenci mereka pula. Hektometer, keturunan yang baik tak boleh berpikiran seperti itu. Kakek Mudrasawala adalah seorang gagah berwatak mulia. Bangkit dan sadarlah bahwa tak ada orang membencimu. Lihat keluarga pendekar rambut emas ini memandangmu dengan aneh. Mereka bukan musuh. Sintala tertegun. Dia diusap dan ditepuk kakek itu. Bu Beng Siansu memandang Soat Eng dan Tai Leong dan tiba-tiba dua orang ini merasakan kesejukan yang dalam pada pandang Matu kakek itu. Ada senyum dan tawa hangat di situ. Ada kegembiraan dan keceriaan merangsang. Dan ketika Soat Eng tiba-tiba tersenyum dan terpengaruh oleh pandang Matu ini, tak tahan, tiba-tiba ia tersenyum dan terkekeh. Lihat, kakek itu menuding. Siang Hujan ini tertawa kepadamu, Sintala, tak ada permusuhan atau rasa benci kepadamu. Siang Hujan, nyonya Siang Sintala terkejut dan memandang Soat Eng, yang seketika menghentikan ketawanya karena juga terkejut sendiri. Dia, dia ini seorang ngonya? Hektometer, banyak persoalan yang dialami setiap manusia, anak baik, bukan hanya kau seorang. Tak perlu sedih dan beribadiri. Setiap orang memiliki persoalan dan setiap orang membutuhkan pemecahannya. Dia memang Siang Hujan tapi suaminya diculik atau dibawa poanjin poan KWI itu. Tapi katanya poanjin poan KWI membawa adiknya. Itu satu dari yang dibawa. Apakah kita mau bercakap-cakap? Nanti dulu, Soat Eng tiba-tiba mencoba bersikap garang dan menyembunyikan rasa malunya. Kenapa tadi dia tertawa? Gila. Aku ingin bertanya kenapa dia memusuhi ayah ibuku, Siang Su. Tanpa jawaban jelas aku tak mau berbicara. Hektometer, dia pun memiliki persoalan. Kakek itu mengangguk-angguk, menarik nafas dalam-dalam. Ada akibat tentu ada sebab, Siang Hujan. Tapi pertama yang ingin ku minta adalah lenyapkan kemarahanmu dan hilangkan benci atau gusar. Kalian semua korban poanjin poan KWI. Soat Eng tertegun. Dia coba bersikap keras dan menatap sepasang metu lembut kakek ini. Mula-mula berhasil namun tiba-tiba dia terkejut. Metu yang dalam dan lembut itu menusuk jauh ke ujung hatinya, tembus sampai membuat dia merinding. Dan ketika mata lembut itu membius dan menerangi hatinya, yang sedang gelap, mendadak ia tak tahan dan menunduk. Wanita itu kalah. Maaf, Siang Su, Soat Eng coba membela diri. Kalau tak ada penjelasannya mungkin sukar hati ini dibersihkan dari kemarahan dan benci. Aku mohon petunjuk. Tentu, aku akan memberimu petunjuk. Kakek ini tertawa, lembut. Tapi percayakah kau kepadaku Soat Eng terkejut? Orang yang tak percaya tak mungkin diberi petunjuk, Siang Hujan, nyonya muda. Karena di dasar hatinya masih ada kesombongan dan rasa aku yang besar. Nah, kalau kau benar-benar percaya maka aku dapat menjelaskannya. Aku percaya, Soat Eng tak dapat mengelak lagi, merah dan semburat. Silahkan kau bicara, Siang Su. Dan aku dapat menerimamu. Hektometer, semuanya bersumber dari poan jin poan KWI, kakek itu mulai menerangkan. Tapi semuanya bisa juga bersumber dari diri sendiri. Aku hendak menjelaskan yang pertama dan bukan yang kedua. Gadis ini marah-marah karena salah paham dengan ayah ibumu. Maksud Siang Su, kakeknya terbunuh ketika bertanding dengan poan KWI. Dan karena ayah ibumu ada di situ dan kebetulan bertanding dengan dua kakek ini maka kakeknya yang menyelamatkan adikmu Bengan menjadi korban. Bengan? Kakeknya menyelamatkan Bengan? Hektometer, waktu itu Dresawala berhadapan dengan poan jin poan KWI, Siang Hu Jin. Dan tentu saja masalah Bengan ini merupakan peristiwa susulan. Dresawala terdesak hebat dan waktu itulah ayah ibumu datang. Ayah ibumu membantu dan kakek ini merasa berhutang budi, berhasil diselamatkan. Tapi karena mereka mengejar poan jin poan KWI dan dua kakek itu ganti terdesak, tak sanggup menghadapi Dresawala dan ayahmu yang bergabung. Maka poan jin poan KWI mempergunakan adikmu Bengan untuk mengacau. Tapi bukan hanya Bengan saja yang dibawa poan jin poan KWI soateng memotong. Ada pula Siang Le di situ. Kenapa hanya Bengan saja? Suamimu itu akhirnya sudah kembali ke ayah ibumu. Dia sudah berhasil diselamatkan, apa? Siang Le Koko sudah dirampah sayah ibu? Benar, dan tinggal adikmu ini, Siang Hu Jin. Dan Dresawala ingin membalas budi pertolongan ayahmu dengan mengorbankan dirinya, meskipun gagal. Oh dan Soateng yang terlonjak dan tidak menghiraukan kata-kata yang terakhir lalu menyambar dan memeluk kakaknya, girang bukan main. Oha, Siang Le Koko sudah selamat, Liong Ku. Mari kita pulang. Kita lihat. Hektometer, Tai Liong mendorong dan melepaskan dirinya. Kata-kata Sian Su belum selesai, Eng Moi. Jangan bergirang dulu sementara orang lain masih menanggung duka. Soateng terkejut. Dia merah dan malu karena tanpa sadar ia sudah menunjukkan kegembiraannya yang luap-luap, tak menghiraukan atau peduli akan nasib Dresawala, kakek Sintala itu. Dan ketika dia menunduk dan meminta maaf, lirih, maka Bu Beng Sian Su tersenyum menggenggam Sintala karena gadis itu tertusuk oleh kegembiraan Soateng, teringat kematian kakeknya yang sama sekali tak dihiraukan. Orang hidup memang begini, kakek itu tertawa, datar. Suka dan duka selalu mendahulukan emosi. Sudahlah, tak perlu minta maaf, siau hujin. Siapapun pasti melakukan yang sama kalau sedang gembira atau berduka. Aku sekarang hendak memberitahu bahwa Sintala pun tak perlu marah kepada keluarga pendekar rambut emas. Kematian kakekmu bukan atas kehendak pendekar rambut emas melainkan oleh kesengajaannya sendiri. Dan sebelum pendekar rambut emas datang tentu kakekmu sudah lebih dulu binasa di Laut Lemhai. Jadi kau masih beruntung bahwa kakekmu masih mendapat tambahan umur untuk beberapa waktu. Sian Su tahu semuanya ini gadis itu tertegun. Aku tahu dari jauh, Nona. Dan jangan menyalahkan aku dengan mengatakan kenapa aku tidak menolong kakekmu. Oha Sintala menutupi mukanya. Aku sedih, Sian Su. Aku menyesal. Tak ada yang perlu disesali. Semua itu sudah takdir. Nah, kau masih mau memusuhi keluarga pendekar rambut emas. Gadis ini menangis. Tiba-tiba ia mengguguk dan menubruk kakek itu, terseduh-seduh dan berguncang-guncang di dada kakek dewa ini. Dan ketika Bu Beng Sian Su mengusap dan kembali mengelus-elus rambutnya, gadis itu merasap terharu. Maka Tai Leong menelan ludah dan mata pun tiba-tiba menjadi basah. Eh, kau menangis. Tai Leong terkejut. Adiknya, yang melihat dan memperhatikan gerak-geriknya tiba-tiba berseru tanpa peduli kepada orang lain lagi. Sintala terkejut dan menoleh. Dan ketika benar saja ia melihat pemuda itu menangis, tak tahan karena ia menangis maka Bu Beng Sian Su tertawa dan berseru. Tai Leong, kau perasa amat. Sebenarnya kaulah yang harus menghibur cucu Dresawala ini. Ah, Tai Leong berubah, wajah semburat merah. Aku tak dapat menghiburnya, Sian Su. Gadis itu sedang marah dan tak suka kepada kami. Hektometer, orang hidup pasti mati, ada atau tidak ayahmu itu pasti Dresawala akan meninggalkan dunia juga, kalau sudah waktunya. Apakah Sintala tak dapat melihat ini karena sempit pandangannya? Tidak, ku kira gadis ini dapat melihat itu, Tai Leong. Dan aku percaya bahwa ayahmu tak akan dituduh sebagai penyebab kematian kakeknya. Tanpa kehadiran ayahmu pun Dresawala pasti akan tewas di tangan Poan KWI. Kakek itu sudah menerima takdir. Sintala tertegun. Untuk kesekian kalinya lagi dia dibuat sadar oleh kata-kata ini. Benar, tanpa kehadiran Kim Emoeung pun pasti kakeknya akan binasa. Poan Jin Poan KWI terlalu hebat dan dia maupun kakeknya bukan tandingan. Dan teringat bahwa pendekar rambut emas bermaksud menolong kakeknya, gagal dan kakeknya tewas. Maka gadis ini menahan isak dan kemarahan atau kebenciannya terhadap pendekar rambut emas atau istrinya lemyap. Kakeknya memang harus tewas, sudah takdir. Bagaimana gadis itu terkejut? Bubeng Siansu tiba-tiba menanyainya. Apakah kau menerimanya, Sintala? Atau masih mau marah-marah lagi? Gadis ini merah. Aku menerimanya. Tanda petik. Hektometer, begini saja. Sintala terkejut, memelalakan mata. Maksud Siansu? Kalau kau menerimanya berarti menghapus permusuhanmu kepada pendekar rambut emas, Sintala. Jadi kau harus meminta maaf kepada keluarganya ini, orang yang tak tahu apa-apa tentang persoalanmu semula. Ah, aku minta maaf dan Sintala yang terkejut dan sadar akan itu tiba-tiba membalik dan menghadapi Soateng, berseru dan mencucurkan air matu karena ia malu dan juga sedih. Soateng terkejut dan cepat-cepat menyambar bekas lawannya ini. Dan ketika ia berbisik bahwa ia pun minta maaf, memeluk dan Sintala menubruknya tiba-tiba dua wanita itu telah saling bertangisan dan menghujani cium. Enci Eng, aku minta maaf. Aku pun juga, Soateng tak tahan, bercucuran air mata pula. Aku juga bersalah kepadamu, Sintala, telah menyakiti hatimu. Ah, tidak, tidak. Aku yang mulai dulu tapi aku memaki-makimu, mengejarmu. Tidak, aku yang salah, Enci Eng. Aku yang picik dan kurang berpikiran jauh. Sudahlah, aku tak mau mengingat-ingat itu lagi dan bagaimana sekarang dengan adikmu, Bengan. Soateng teringat. Tiba-tiba ia tertegun dan melepaskan diri, menoleh dan memandang Bengan yang masih dipondong kakaknya. Adiknya itu masih pingsan dan kakaknya pun tiba-tiba terkejut dan sadar. Semua pandangan tiba-tiba tertuju ke sini dan Tai Leong menarik napas dalam-dalam. Dan ketika dua wanita itu saling melepaskan diri dan bertanya tentang Bengan, masing-masing menghapus air mata maka Tai Leong memandang kakek dewa itu dan berlutut. Teo Chu tak tahu apa yang terjadi, agaknya tak mampu mengubati. Harap Sian Su memberi petunjuk dan kenapa adikku ini tak sadarkan diri sejak tadi. Serahkan kepada ibumu, Bu Beng Sian Su tiba-tiba berkata, suaranya berubah agak keren. Darah seorang ksatria suci yang akan menyelamatkan adikmu ini, Tai Leong. Dan ibumu yang akan menjadi sebab. Ibu, ibu dapat menyembuhkan Bengan? Ibumu tak dapat menyembuhkan Bengan. Tapi dialah nanti yang akan menjadi sebab adikmu sembuh. Teo Chu bingung. Tak perlu bingung, Tai Leong. Serahkan dan kembali saja kepada ibumu itu. Katakan bahwa darah seorang ksatria suci yang akan menyembuhkan adikmu. Ibumu harap waspada. Tai Leong tertegun. Kakek dewa ini tiba-tiba bersikap keren dan agak dingin. Aneh. Dan ketika ia terbelalak sementara adiknya dan Sintala juga tertegun maka Bu Beng Sian Su menyambar sehelai lontar dan mencorat-corat di situ, menyerahkannya kepada Tai Leong, yang tentu saja kian tertegun. Serahkan ini kepada ibumu dan suruh dia menemukan inti jawabannya. Kalau jawabannya belum ketemu juga maka ksatria berdarah suci itu yang akan membuka matanya. Tai Leong terbelalak. Ia menerima dan gemetar membaca daun lontar itu. Ada dua bait syair yang membuat ia merinding karena berbau darah dan maut. Bu Beng Sian Su seakan menyuruh dia waspada karena sesuatu yang hebat akan terjadi. Dan ketika pemuda ini tertegun dan menjublak bengong, ia bingung dan tak mengerti maka kakek dewa itu memandang soateng, kata-katanya membuat wanita muda ini mengkirik. Siaw hujin, kau akan mengalami sesuatu yang memedihkan. Tapi semua ini obat untuk keluargamu, terutama ibumu itu. Garis nasib tak dapat direbah dan apapun yang terjadi terimalah dengan dada lapang. Kau cari suamimu dan dekat-dekatlah selalu dengannya. Jangan ditinggal sendirian. Soateng menggigil. Apa yang akan aku alami? Nanti kau tahu sendiri, hujin. Takdir atau garis nasib tak dapat dirubah. Waspada dan jangan berpisah lagi dengan sumimu. Sian Su namun Bu Beng Sian Su yang berkelebat dan lenyap melambaikan tangan mendadak tertawa dan menghilang di bawah gunung. Kakek itu tak berkata apa-apa lagi dan tahu-tahu lenyap begitu saja, setelah menyerahkan lontar dan pesan kepada putra-putri pendekar rambut emas itu. Dan ketika Tai Leong maupun Soateng tertegun, mengejar namun kakek itu menghilang maka wanita ini menggigil menghadapi kakaknya. Leong ke, aku merasa seram. Kakek itu menakut-nakuti aku. Hektometer, Sian Su tak pernah menakut-nakuti siapapun. Apa yang dikata berguna bagi orang lain, Engmoy? Begitupun nasihatnya kepadamu tadi. Kita diminta waspada untuk sesuatu yang akan terjadi. Ya, dan itu rasanya menyeramkan. Bulu keduku merinding Hektometer, aku pun juga begitu, Engmoy. Lihat daun lontar ini apa yang diaberikan. Kau lihat saja, baka dan ketika Soateng menerima dan membaca itu, Bu Beng Sian Su menggoreskan huruf-huruf indah di daun lontar ini makanya nyonya muda itu tertegun. Menghunjam dalam sepotong pedang menusuk bumi luka berdarah melepas dendam marah dan berang. Tak peduli lagi iblis berulah. Petir dan guntur sambar menyambar pekak telinga dengar gelenggar. Jaris maut datang menggetar sering terlambat di waktu sadar. Ini, ini, apa artinya itu Soateng terbelalak, gentar? Aku merasa ngeri, liongko. Seolah-olah maut dan darah. Hektometer, aku pun juga tak tahu. Tapi ibu barangkali mengerti, ibu? Ya, bukankah kita disuruh menghadap ibu, Engmoy? Dan ini disuruh menyerahkan kepada ibu pula, termasuk adik kita Bengen. Kalau begitu ada hubungannya dengan ibu jelas. Kalau begitu ibu tahu. Belum tentu, Seng kakak menggeleng. Sian su amat misterius dan aneh, Engmoy? Apa yang diberikan kepada orang lain belum tentu langsung dapat ditangkap dan diterima. Syair-syairnya aneh dan tak mudah dicerna. Tapi selalu membawa manfaat. Ya, tapi selalu di akhir kejadian. Kita tak dapat mengikuti gerak-geriknya kalau belum ada peristiwa itu. Ah, kalau begitu bagaimana, liongko? Apakah kita selalu dihantui perasaan tidak karuan selama menanti peristiwa itu? Aku tegang. Aku pun juga, tapi tak guna dihantui perasaan yang tidak-tidak. Sebaiknya kita biasa-biasa saja dan bersikap wajar. Apa yang kalian bicarakan, Sintala tiba-tiba ingin tahu. Dua temannya lupa tak menghiraukan dirinya. Kenapa kalian gelisah dan demikian tak tenang, Eng Cici? Bolehkah aku tahu dan dapatkah membantu? Soat Eng sadar, menoleh. Sian su meninggalkan ini kepada kita. Dan ini selalu berharga apa itu? Dua baik syair yang membuat bulu kuduku mermang. Lihatlah dan ketika Soat Eng menyerahkan daun lontar itu dan Sintala membaca maka gadis ini pun mengerutkan kening dengan wajah berubah. Rasanya seram, berbau darah dan maut. Aku juga merasakannya begitu, Soat Eng mengangguk. Dan aku ngeri, Sintala. Sian su menyuruhku waspada dan hati-hati. Aku harus menemui suamiku lalu menoleh pada Tai Leong wanita ini berseru, Leong ke, kita harus kembali. Ibu harus diberitahu dan aku ingin bertemu ayah. Hektometer, memang sebaiknya begitu. Beng An dan suamimu sudah kembali, Eng Moi. Dan kita sudah lama meninggalkan orang tua. Mari kembali dan kita pulang. Dan kita bawa Sintala. Ah, gadis itu terkejut, berjengit. Aku tak mau mengganggu, Enci Eng. Kalian sedang menghadapi persoalan serius dan silahkan pergi berdua. Aku dapat pergi sendiri. Tidak, Soat Eng menyambar dan menggenggam lengan temannya ini. Aku mungkin butuh pertolonganmu, Sintala. Kau ikutlah aku dan jangan ditolak. Aku tak ada teman wanita yang dapat diajak bercakap-cakap di jalan. Tapi ada ibumu di sana. Sintala tak enak. Kecut membayangkan pertandingannya dulu dengan Kim Hujan itu, istri pendekar rambut emas yang ternyata galak dan juga keras seperti puterinya ini. Aku tak ingin mengganggu, Enci Eng. Sebaiknya kau pergi saja berdua dan aku masih akan mencari poan KWI. Kau gila Soat Eng melotot, menggelengkan kepala keras-keras. Kau tak boleh sendirian, Sintala. Bantu aku dan jangan ditolak permintaan ini. Aku butuh teman sebaya untuk bersahabat. Aku butuh dirimu di dalam perjalanan. Tapi ada kakakmu. Tanda petik. Ah, dia laki-laki, Sintala. Aku butuh yang perempuan tapi ada pula bibimu Chao Chun. Dia seusia ibuku. Aku mau yang muda. Ah, kau tak mau memenuhi permintaanku ini, Sintala. Kau keberatan. Tidak, bukan begitu. Tapi kakakmu. Tanda petik. Liong kota akan menolak. Dia pasti mau. Lihat kutanya di adan ketika Soat Eng membalik dan menanya kakaknya, apakah kakaknya keberatan. Maka Tai Liong tersipu merah menjawab adiknya, hati tiba-tiba bergetar dan berguncang. Dia akan bersama gadis cantik itu berdua. Aku tentu saja tak keberatan kalau adik Sintala mau. Tapi kalau dia tak mau tentu saja aku tak berani memaksa. Dan kau senang tidak kalau Sintala di sini? Ah, tentu saja senang, Eng Moy. Siapa tak senang kalau dia di sini? Nah, dengar Soat Eng berseri-seri, membalik dan menghadapi cucu Dresawala itu lagi. Kakakku senang kau di sini, Sintala. Dan mungkin justru tak akan senang kalau kau pergi. Lihat dia tersenyum dan tampak bahagia lalu ketika kakaknya terkejut karena kata-katanya disimpang artikan, Soat Eng tertawa dan Menyentak tangan temannya maka wanita itu berkelebat dan terbang ke utara. Sintala, ikut aku. Kita pulang dan temui ayah ibuku. Nanti dulu, gadis itu terkejut, merah semburat karena Soat Eng nakal menggodanya. Bagaimana kalau ayah ibumu marah, Enci Eng? Aku tentu tak enak dan lebih baik pergi. Ah, ibu tak akan marah. Kalau dia marah maka aku yang akan menghadapinya. Sudahlah, ikut aku dan ayah tentu gembira melihatmu dan Soat Eng yang tertawa menarik temannya lalu mendahului dan meninggalkan kakaknya. Tak perhuli wajah kakaknya yang merah padam dan Tai Leong diam-diam memaki. Adiknya tadi memberikan kerling nakal dan tentu saja dia tahu godaan adiknya ini. Tapi begitu adiknya meluncur dan teringat bengan, adiknya yang belum sadarkan diri tiba-tiba pemuda ini berkelebat dan menyusul. Eng moi, tunggu dan begitu pemuda ini bergerak dan mengejar adiknya maka Tai Leong sudah berendeng dan mendesis di telinga adiknya itu. Apa maksudmu dengan kerling matu itu? Kenapa kau menggoda aku? Eh, siapa menggoda? Aku tak menggoda siapa-siapa, Leong ku. Aku bicara apa adanya saja. Hei, kau laki-laki harus di depan, jangan bersama wanita. Atau aku mundur dan kau berendeng dengan sintala dan ketika benar saja Soat Eng mundur dan membiarkan kakaknya berendeng di depan, dengan sintala, maka Tai Leong terkejut dan mengurangi tenaganya, menyambar dan mencubit lengan adiknya itu. Kau jangan main-main, masa aku harus bersama sintala. Ayo, kau di depan dan aku mengiring di belakang. Hei, aduh Soat Eng berteriak, cubitan kakaknya cukup keras. Ku laporkan kau, Leong ku. Awas ku buat sintala tak berani berdekatan denganmu kalau suka mencubit. Ah, kau memang nakal. Awas di rumah dan ketika Tai Leong menjauh dan memaki adiknya, sintala juga memperlambat lari dan berendeng dengan Soat Eng maka gadis itu pun merah padam di goda temannya ini. Enci, kau jangan membuat aku malu, atau nanti aku pergi. Ah, jangan. Maaf, sintala. Aku tak menggodamu melainkan menggoda kakakku itu. Baiklah, mari kita berlomba dan biar kakakku di belakang. Dan ketika wanita itu berseru dan mempercepat larinya, Tai Leong lega dan membuntuti di belakang. Maka pemuda itu pun berkata bahwa bukan waktunya bermain main. Adik mereka bengan terluka dan mereka harus cepat-cepat menolong. Dan ketika Soat Eng teringat dan tak menggoda lagi, kening berkerut, maka tiga orang itu melesat dan mengerahkan ilmu lari cepat mereka. Soat Eng khawatir dan diam-diam bertanya kenapa adiknya bisa begitu. Apa yang terjadi? Dan karena pertanyaan ini memang mengganggu sepanjang jalan maka wanita itu tak bercakap-cakap lagi dan Tai Leong maupun sintala sama-sama memikirkan apa yang telah terjadi pada anak laki-laki ini. Bagaimana poanjin sampai bisa tewas dan kepalanya terpenggal? Minus nol. Mari kita ikuti apa yang menimpa putra pendekar rambut emas ini sebelum Tai Leong menemui ayah ibunya. Apakah yang terjadi pada bengan? Bagaimana anak itu tiba-tiba membunuh poanjin? Ini dimulai atau diakibatkan unsur ketidaksengajaan. Seperti kita ketahui, Beng An ditangkap atau dibawa poanjin poan KWI, diserahkan kepada poanjin karena kakek itulah yang akhirnya lebih berkepentingan dengan anak ini daripada poan KWI. Beng An telah memusnahkan ilmu gaib bu siang sin kang, ilmu sakti tak berwujud, mengakibatkan poanjin tak dapat lagi membentuk badan halusnya karena kolor jimatnya, benda gaib satu-satunya ditarik putus anak laki-laki itu. Dan karena bengan pula yang akan dapat memulihkan kesaktiannya, dengan menyedot habis sum-sum atau otaknya maka anak itu pula yang paling dekat dengan poanjin. Bu siang sin kang, seperti yang dimiliki kakek ini, adalah ilmu iblis yang amat jahat. Ilmu hitam ini mengharuskan pemiliknya melahap seratus otak anak kecil dan sum-sum tulang belakangnya. Tak gampang bagi poanjin maupun poan KWI memiliki ilmu hitam ini, karena ilmu itu mengharuskan mencari bayi-bayi lelaki yang umurnya 40 hari, tidak boleh lebih maupun kurang. Dan setelah bersusah payah bertahun-tahun, tak gampang mencari bayi-bayi lelaki yang usianya tepat 40 hari maka dua kakek itu berhasil memiliki ilmu ini dan dari kulit bayi-bayi lelaki yang dibunuh itu diciptalah sebuah tali kolor yang sudah penuh pengaruh hitam. Roh atau arwah dari seratus bayi yang dibunuh itu dijadikan satu, diikat dan berkumpul di tali kolor itu. Maka begitu kolor ini putus, poanjin lengah oleh perbuatan bengan maka kakek itu terhuyung dan lemah dan tentu saja ia terkejut karena roh seratus bayi yang sudah dihimpun sekonyong-konyong kabur dan lepas. Ia tak dapat mempergunakan badan halusnya lagi. Kakek ini marah. Ia terkejut dan kaget sekali oleh kejadian itu. Untunglah kakaknya yang ada di situ lalu menolong dan menggantikan dirinya menghajar keluarga pendekar rambut emas itu di Sam Leong Tu. Soat Eng dan suaminya heran dan kaget karena lawan yang tadi lenyap sekonyong-konyong muncul lagi. Poanjin memang telah melarikan diri tapi kakaknya lah kini yang maju membantu. Dan ketika mereka dihajar dan bengan dirampas, disusul kemudian oleh siang leh sendiri maka poan KWI menyerahkan anak laki-laki itu kepada adiknya. Kau bodoh, tolol. Kenapa lengah tak hati-hati? Anak ini memutuskan kolormu, sute. Tapi anak ini pula yang akan memulihkan ilmumu. Hisap dan sedot sum-sumnya. Poanjin terbelalak merah. Bengan diserahkan kepadanya dan kakak itu melotot. Ingin ia mengermus dan seketika itu juga melahap otak anak ini. Namun karena ia harus bertapa dulu dan menangkap kembali seratus roh bayi-bayi lelaki itu, yang kabur ke segala penjuru maka kakak ini tak dapat membunuh Bengan dan harus bersabar. Ia harus minta bantuan kakaknya untuk menangkap seratus roh anak laki-laki itu. Tapi karena kakaknya juga sibuk dan menghadapi lawan-lawan berat, seperti kakek Dresawala yang akhirnya dibantu pendekar rambut emas itu, maka seratus bayi lelaki yang kabur di alam halus baru seperempatnya saja yang dapat ditangkap. Yang lain masih berseliwaran dan kakek ini jengkel. Roh bayi-bayi lelaki itu berhamburan ke segala penjuru. Mereka dikhawatirkan berbaur atau bersembunyi di balik makhluk-makhluk lain. Dan karena melakukan pekerjaan ini membutuhkan perhatian serius, konsentrasi besar maka Poanjin minta kepada kakaknya untuk bertapa di Himalaya. Di situ amat tenang dan jauh dari dunia ramai. Banyak puncak-puncak gunung dan dia dapat memilih. Dan akhirnya ketika puncak naga merah menjadi perhatiannya, memilih dan tinggal di sini maka bersama kakaknya ia menangkap atau mengumpulkan lagi roh seratus bayi lelaki itu, lengkap tapi celaka sekali bengan membekut tubuhnya. Anak ini tiba-tiba duduk diam tak mau makan tak mau minum. Akibatnya tubuhnya menjadi dingin dan tentu saja otak atau sum-sumnya tak dapat dihisap, beku. Dan ketika Poanjin tertegun kenapa anak itu tiba-tiba berubah begitu, duduk seperti arca maka dia membelalakan matu dan mengeram. Heh, kesini kau, bocah. Jangan mematung dan kembalikan ilmu kubus yang sinkeng. Beng an disambar dan dicengkram. Anak ini diam saja dan Poanjin terkejut karena tubuh anak itu seperti es, dingin dan seolah tak bernyawa. Dan karena tak mungkin baginya menghisap sum-sum dari tubuh yang tak bernyawa, harus segar dan masih hidup maka hampir saja Poanjin memekik oleh kecewa. Beng an disangka mati tapi tiba-tiba saja anak itu berkejap. Hei-i. Dan ketika kakek ini terkejut tapi tentu saja girang, Beng an masih hidup maka anak itu dicengkram dan Beng an menutup matanya lagi. Haha, anak siluman. Kau sedang apa, bocah? Hayo bangun dan lihat aku. Namun Beng an menutup matanya rapat-rapat. Anak ini berkejap dan setelah itu tak mau membuka matanya lagi-lagi, Poanjin tak tahu bahwa anak ini sedang membekukan tubuhnya dengan ilmu yang pernah diterimanya dari mendiang kakeknya Hu Beng Kui, ilmu yang disebut Ping Im Kang, tenaga inti es. Dan karena ilmu itu lama tak dilatih karena tak mendapat tempat yang tepat, ilmu itu harus dilatih di daerah pegunungan atau sumber-sumber air dingin maka tiba-tiba saja Beng an teringat dan kini melatihnya. Ilmu ini baru kumiliki, jangan beritahu ayah atau ibumu. Baru saja ku ciptakan. Kelak kalau kau sempat melatihnya maka tempat yang cocok adalah di daerah kutub atau puncak-puncak gunung yang amat dingin, beng an. Di padang rumput atau tempat-tempat panas begini kurang berhasil. Kau dapat membekukan tubuhmu seperti es dan mematikan semua jalan darah seperti mayat. Untuk apa ilmu ini anak itu pernah bertanya, kakeknya waktu itu baru saja memiliki ilmu ini, belum mahir benar. Wah, banyak gunanya seng kakek berseru, tertawa bergelak. Dengan ilmu ini kau dapat mengecoh musuh, beng an. Disangka mati padahal hidup. Aku menemukan bahwa ilmu ini dapat memperpanjang umur. Memperpanjang umur? Berarti tak dapat mati. Haha, orang hidup bakal mati, beng an. Memperpanjang umur bukan berarti tak bakalan mati. Aku belum tahu apa saja yang dapat diambil manfaatnya dari ilmu ini. Tapi melatih tubuh menjadi dingin berarti mengawetkan tubuh dan memperlama usianya. Hektometer, anak itu mengangguk-angguk, heran tapi juga tertarik. Sebagai bocah tentu saja dia suka kepada hal-hal baru. Kalau dapat panjang umur tentunya lebih menyenangkan, kong-kong. Aku dapat menikmati makan enak dan seumur hidup bersenang-senang. Haha, makan dan senang-senang melulu yang kau pikirkan ini. Dasar bocah. Eh, ping imkeng juga dapat dipergunakan menghajar musuh, beng an. Kau dapat membuat orang-orang lain atau makhluk hidup menjadi es, kalau kau sudah mahir. Menjadikan mereka sebagai es? Ya, lihat ini. Aku sendiri belum begitu mahir tapi cukup membuat burung itu beku dan tak dapat terbang. Hubeng kuih menggerakan lengan bajunya, menyambar atau menangkap seekor burung. Dan tiba-tiba burung itu berkelepak jatuh di sambar tenaga sakti kakek ini. Dan ketika burung itu beku dan benar saja tak dapat bergerak-gerak, dingin seperti es maka beng an terkejut karena burung itu disangka mati. Dia mati. Tidak, belum mati. Aku hanya menghentikan sejenak detik jantungnya dan masih hidup. Lihat, pukulanku masih tak berpengaruh lama dan ketika benar saja burung itu bergerak dan terbang, lepas meninggalkan kakek ini maka beng an terbelalak dan kagum. Benar, ia masih hidup. Belum mati. Hektometer, itu karena tingkat kepandaianku yang belum sempurna, beng an. Kalau sudah sempurna maka mati atau hidup tergantung kita. Maksud kongkong? Ping imkangku masih lemah, burung itu tak dapat kukuasai penuh. Sebab kalau ping imkangku kuat tentu burung itu dapat kubekukan sebulan atau setahun, kalau aku mau. Ah, jadi dapat berbuat sekehendah hati. Ya, kalau sudah mahir, beng an. Tapi karena aku belum mahir maka ping imkangku tadi bekerja sebentar saja dan setelah itu denyut jantung burung itu bekerja lagi. Aku belum dapat membuatnya beku selama aku suka. Kalau begitu burung itu pasti mati. Tidak, kalau kita tidak menghendaki. Ping imkang hanya bersifat membuat mati semu, beng an. Kalau kita mau membunuhnya maka tentu saja tenaga yang dikerahkan harus untuk membunuh. Wah, hebat sekali. Kalau begitu aku kelak dapat membuat manusia sebeku es. Ya, dan apa saja. Tapi ilmu ini tak dapat dilatih di gurun karena harus dilatih di daerah kutub atau puncak-puncak pegunungan yang dingin. Begitulah, beng an pernah bercakap-cakap dengan mendiang kakeknya. Ilmu itu amat dirahasiakan dan tak seorang pun tahu akan tenaga inti es ini. Pendekar rambut emas dan istrinya pun tidak. Maklumlah, hubeng kui amat menutup rapat karena pendekar itu kelak ingin mengalahkan mantunya sendiri, Kim Emow Eng atau si pendekar rambut emas. Penasaran oleh kekalahannya dulu dan tetap bersakit hati untuk membalas dendam. Ah, jago pedang ini memang aneh. Tapi sebelum ia menguasai ilmunya itu tiba-tiba ia harus tewas di tangan musuh, sayang. Tapi cucunya yang kini ditawan Poan Jin Poan Kwei tiba-tiba melatih ilmunya itu dan kebetulan sekali puncak Himalaya yang amat dingin cocok untuk melatih Ping Im Keng. Poan Jin, yang tentu saja tak tahu akan ini juga sama sekali tidak menduga akan rahasia si bocah. Semua ilmu-ilmu keluarga pendekar rambut emas diketahui dan kakek itu tak gentar, atau takut. Dia sama sekali tak tahu akan ilmu baru Ping Im Keng ini, ilmu peninggalan si jago pedang hubeng kui. Maka ketika berbulan-bulan dia bertapa dan satu demi satu roh bayi-bayi lelaki itu dikumpulkan kembali, Beng An akan disedot atau dihisap sum-sumnya untuk penutup atau simpul ikat pinggang yang baru. Maka kakek itu tak tahu gerak-gerik atau pekerjaan anak lelaki ini. Beng An ditawan, atau diikat di dekat kakek itu. Berbulan-bulan mengalami perlakuan tak menyenangkan berupa hinaan atau ejekan. Anak ini mula-mula marah tapi semakin dia marah semakin kakek itu senang. Poan Jin terkekeh-kekeh kalau anak itu dapat mencak-mencak atau melotot tanpa daya, diludahi atau ditempeleng dan Beng An akhirnya menyerah, kehabisan suara. Dan ketika anak itu merasa sia-sia dan suatu hari berjengit di selomot api, si kakek terpingkal-pingkal maka poan Jin merabai tengkoraknya dan mencecap ubun-ubunya itu. Hehehe, kau hebat dan luar biasa sekali. Darahmu bersih dan tulang-tulangmu kuat, Beng An. Sungguh tak rugi menanti berbulan-bulan. Hektometer, aku akan mengisap otakmu dan mencecap sum-sum belakangmu. Kau mau apa? Mau membunuh? Bunuhlah, aku tak takut, poan Jin. Sudah ku bilang berkali-kali bahwa sekarang juga kau boleh membunuh aku. Bunuhlah, isap atau sedot sum-sum belakangku. Hehehe, kau luar biasa. Tapi tidak, tidak sekarang aku menyedot otak dan sum-sumu. Masih beberapa roh bayi harus ku temukan, bocah. Setelah genap seratus barulah aku akan menyedot dan menghisap sum-sumu. Ih, tentu segar. Hehehe. Beng An marah. Dia sekarang sudah tidak ngeri lagi setelah berulang-ulang kakek itu meraba atau mengelus-elus batok kepalanya. Sudah puluhan kali poan Jin melakukan itu. Tapi ketika si kakek mengambil api dan menyelomot kakinya, Beng An berjengit maka anak itu melotot dan gusar. Poan Jin, kau kakek tua bangka. Tak berani menghadapi ayah ibuku lalu menganggur anaknya. Cih, kau iblis pengecut. Haha, ayah ibumu tak akan ku takuti lagi setelah bus yang sinkanku kembali. Kau telah menghancurkannya, dan kau pula yang harus mengembalikannya. Apa yang hendak kau lakukan? Kenapa tidak segera melakukannya? Hektometer, roh, seratus bayi lelaki yang tersimpan di kolor wasiatku kabur gara-gara kau, bocah. Dan sekarang aku mati-matian mencari dan mengumpulkan mereka. Kau harus menunggu setelah itu ku dapatkan, lalu giliranmu menjadi penutup dan kulit punggungmu ku kerat untuk tali kolor yang baru. Apa? Kau mau menguliti aku dan membuat kolor dari kulit tubuhku? Haha, kau takut? Kau pucat? Tidak, aku tidak takut mati, oh anjin. Tapi apa hubungannya dengan roh bayi-bayi lelaki yang seratus jumlahnya itu? Haha, itu syarat melatih bus yang sinkanku. Tanpa bantuan roh-roh itu aku tak dapat merubah wujudku dalam badan halus. Mereka andalanku, ku simpan susah payah selama bertahun-tahun. Tapi setelah kau mencerai beraikannya dan mereka kabur maka kau akan menjadi pintunya dan menjaga simpul kolorku yang baru untuk mengembalikan bus yang sinkanku. Haha, kau akan mengumpulkan aku dengan mereka? Haha, setelah mati kau pun akan berbadan halus, beng an. Dan karena kau yang paling besar dan gagah maka kau akan menjadi pemimpin mereka dan hidup di kolor wasiatku yang baru, kolor yang kubuat dari kulit punggungmu nanti. Tidak beng an tiba-tiba ngeri. Aku tak mau bercampur dengan roh-roh bayi lelaki itu, poanjin. Lepaskan aku dan keparat jahannam kau. Haha, kau mulai takut. Aku tidak takut, tapi, ah, aku ngeri beng an berteriak-teriak, memaki dan mengutuk kakek itu habis-habisan namun poanjin justru terpingkal-pingkal. Sekarang anak ini berhasil dibuat takut dan beng an memang ngeri kalau harus ngumpul dengan roh seratus bayi itu. Poanjin sungguh biadab. Tapi ketika si kakek terkekeh-kekeh dan bangkit menari-nari, menyambar dan menggeragoti sesuatu tiba-tiba beng an tertegun dan berhenti memandang benda itu, sesosok tubuh mungil yang menggeliat-geliat. Apa itu? Apa, apa yang kau makan itu? Haha, kau suka. Bayi keseratus satu, beng an, masih hidup dan segar. Lihat tempurung kepalanya demikian lunak dan masih haius, krius dan si kakek melahap dan menggerogoti makanan itu, kepala seorang bayi maka beng an muntah-muntah dan tiba-tiba muak. Aung, keparat kau, poanjin. Terkutuk dan biadab. Kau binatang. Ha, ha, boleh memaki kalau tak suka. Tapi yang jelas ini hanya pengenyang perut karena usianya sudah lebih pe 40 hari. Nikmatilah dan cicipilah kalau suka, beluk dan kepala bayi itu yang jatuh dan dilempar si kakek. Akhirnya membuat anak ini tak tahan, pusing dan bingsan dan poanjin terkekeh-kekeh menyambar makanannya kembali. Sebenarnya itu bukan kepala manusia, melainkan kepala bayi seekor kera, masih horok dan kakek ini menyambarnya karena sudah tak sabar untuk mengegares batok kepala bengan. Roh seratus bayi belum dikumpulkan semua dan karena itu tak boleh ia membunuh bengan, jadi sebagai pelampiasannya ia lalu mencari dan membunuh seekor bayi kera. Sepintas memang mirip bayi manusia dan bengan dibuat muntah-muntah. Bayi manusia atau kera sama saja karena kakek itu menggerogotinya mentah-mentah. Tak ada manusia biadab dan sebinat tang kakek ini. Poanjin memang iblis. Dan ketika kakek itu berhasil menakuti bengan dan selanjutnya anak ini tak mau makan atau minum, mual oleh pemandangan tadi maka poanji mengerutkan kening ketika hari-hari berikut bengan menjadi kurus. Eh, kau harus makan. Tak boleh mati karena lapar. Bengan tersenyum mengejek. Makan atau tidak makan urusanku, poanjin. Makan atau tidak makan tetap juga kau membunuh aku. Nah, kau makan sendiri dan jangan menyuruh aku. Wah, kau benar-benar tak mau makan tak mau. Kalau begitu aku paksa. Silahkan, kau tak akan berhasil dan ketika kakek itu marah dan benar saja membuka rahang anak ini, menjejalkan makanan maka bengang memuntahkannya kembali setiap tertelan. Anak ini mengerahkan khaibal sinkeng dan makanan itu tertahan, naik dan turun berkali-kali setiap dijejalkan. Dan ketika kakek itu terbelalak dan marah sekali, seluruh makanan akhirnya terbuang dimuntahkan maka poanjin pucat mengutuk anak itu. Bedebah, aku tak dapat menyedot otakmu kalau sudah mampus. Kau harus tetap bertahan hidup. Hektometer, menyalah bengang tertawa, mengejek. Kau boleh kari akal lain, poanjin. Hayo siapa menang siapa kalah. Terkutuk, keparat. Aku akan secepatnya mengumpulkan seratus roh bayi itu dan ketika kakek ini mencak-mencak dan bertapa lagi, mengirim getaran agar kakaknya membantu menemukan sisanya maka bengang yang mengerutkan kening dan merasa ngeri lalu menutup metu dan melatih ping imkeng. Diam-diam ia sudah mulai itu dan dua bulan ini ia dapat membekukan tubuh. Mula-mula jari tangannya dan akhirnya naik sampai pergelangan, siku dan akhirnya pundak dan hari itu ia sudah berhasil mebekukan tubuhnya separoh. Dulu kakeknya dapat membuat tubuh sedingin es, dari kepala sampai ke kaki. Dan karena kini ia ditunjang hawa pegunungan yang amat dingin, setiap malam tentu butir-butir es menimpa anak ini. Maka poanjin yang bermaksud menyiksanya malah secara tidak sengaja membuat bengang cepat sekali berhasil melatih ilmu tenaga inti es itu. Dua bulan ini bengang dibekukan hawa pegunungan, bukan sembelarang pegunungan melainkan pegunungan Himalaya, yang setiap saat tentu menurunkan hujan salju. Dan ketika semuanya itu justru penopang yang amat baik bagi melatih ping imkang, ilmu ini memang harus dilatih di tempat dingin. Maka bengang yang tekun dan kuat berlatih tiba-tiba telah menguasai ilmu itu. Seperti dulu kakeknya menguasai tenaga inti es bengang telah mampu membekukan seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba saja anak ini telah berubah menjadi patung es. Seluruh tubuhnya beku dan kejadian cepat yang berlangsung ini tak dilihat poanjin. Kakek itu juga sedang bersama di menarik atau mencari seratus roh bayi lelaki yang tinggal beberapa lagi. Kurang empat dan hari itu pun kakek ini bekerja keras mengumpulkan sisanya. Dan ketika bayi ke seratus sudah didapat tapi berbareng dengan itu bengang juga berhasil menguasai ping imkang, Dua orang ini seakan berlomba mencapai tujuan masing-masing. Maka ketika membuka mata, tiba-tiba kakek itu tertegun melihat tubuh anak laki-laki ini sudah tak bergeming dan berkilau-kilauan penuh butir-butir es yang dingin. Astaga, korbanku menjadi beku kakek ini mencelat dan kaget melihat keadaan bengang. Anak itu berubah menjadi manusia es dan tentu saja dia kaget ketika menyentuhkan tangannya, Meraba sosok tubuh yang dingin dan poanjin terperanjat karena bengang sudah seperti arca, kaku kedinginan. Tapi ketika ia terbelalak dan kecewa serta gusar, otak dan sum-sum bengang tak dapat disedotnya tiba-tiba bengang membuka matu dan sekejap itu anak ini memandangnya, sekejap saja tapi sudah cukup bagi poanjin bahwa si anak masih hidup, meskipun jantung atau detak jantungnya berhenti. Haha, bocah siluman. Anak yang luar biasa. Ah, kau masih hidup, bengang. Bagus, tadi ku kira mati. Ah, kau sedang berlatih apa dan apa yang kau lakukan ini. Bengang menutup matanya lagi. Ia terkejut dan tergetar oleh sentuhan kakek itu tadi, yang memeriksa dan menepuk-nepuk batok kepalanya. Tapi begitu ia terkejut dan sadar, ping imkeng dikerahkan kuat-kuat tiba-tiba ia memejamkan matanya kembali dan ingin memberi pelajaran kakek itu kalau berani menguyah batok kepalanya, yang sudah beku dan sekeras batu gunung. Batu es yang dingin luar biasa. Hahaha kakek itu terbahak-bahak. Kau menipu aku dengan caramu yang licik, bocah. Ku sangka mati tetapi masih hidup. Wah, sekarang aku telah berhasil mengumpulkan seratus roh bayi lelaki itu. Kawakan ku keremus dan ku sedot otakmu. Bengang tergetar. Salju tebal tiba-tiba turun ras dan puncak naga merah berderak bergoyang-goyang. Ada teriakan dan pekihkan di bawah gunung dan poanjin mengerutkan kening karena mendengar suara pertempuran. Ledakan atau kilat di bawah disusul dentaman-dentaman kuat. Dan ketika ia tertegur dan ragu-ragu, suara kakaknya memanggil-manggil maka kakek ini bimbang sejenak memandang bengan. Hektometer, apa yang harus kulakukan kakek itu berpikir? Turun atau melahat bocah ini dulu? Kalau turun tentu sayang, ini kesempatanku terakhir. Tapi tidak turun rupanya suheng menghadapi sesuatu bahaya? Ah, siapa gerangan? Apa yang harus kulakukan? Kakek ini bingung dan ragu. Ia marah oleh teriakan atau panggilan suhengnya, juga gelegar atau suara benturan dasyat dari dua orang yang sedang bertanding hebat. Tapi karena kesempatan itu adalah kesempatan yang paling akhir, ia harus cepat menyedot otak dan sum-sum anak laki-laki ini untuk mengembalikan bu siang sin kangnya. Tiba-tiba kakek itu mengeretukan gigi dan gerahamnya berderit oleh keputusan yang bulat. Aku harus mengembalikan bu siang sin kangku dulu, baru setelah itu menolong suheng. Keparat siapa musuh pengganggu itu? Kakek ini bergerak dan menyambar bengan. Ia harus cepat-cepat menyedot sum-sum dan otak anak itu, baru kemudian turun gunung dan memenuhi panggilan suhengnya. Tapi ketika jari tangannya mencengkeram kepala bengan, dingin dan serasa mencengkeram es maka kakek ini tertegun. Darahmu tak mengalir. Apa yang sedang kau lakukan? Hektometer bengan tertawa dingin, mengerahkan ping imkangnya sekuat tenaga. Kau membiarkan aku kedinginan dan beku ditimpa hujan salju, poanjin. Aku tak dapat berbuat apa-apa dan tinggal menunggu kematian. Kau, sedotlah sum-sumku kalau bisa. Keparat, aku tak dapat menyedotmu kalau dingin. Otak dan sum-summu tak dapat mengalir kalau begitu lepaskan aku, biarkan aku bebas. Apa, bebas? Hidungmu itu. Aku dapat memanaskan aliran darahmu dengan sinkanku atau dipanggang hidup-hidup. Tapi aku akan memanggangmu di api unggun. Aku akan menyiksamu dan ketika kakek ini memanggang bengan di api unggun, api yang menyala merah maka kakek itu akan mencairan tubuh beku ini seperti semula. Tapi alangkah ranya kakek ini melihat kebekuan luar biasa dari tubuh si bocah. Api itu menjelat-jelat namun tubuh si anak tidak leleh. Jangankan leleh, panas saja tidak. Dan ketika kakek itu menjublak karena api tak mampu mencairan tubuh bengan, maka bengan tertawa dan butiran-butiran es tiba-tiba jatuh dan memadamkan api unggun itu. Haha, coba sekali lagi, oh anjin. Barangkali kurang panas ces-ces api itu padam, satu demi. Satu ditimpa butiran-butiran es karena bengan mengerahkan segenaping imkangnya. Tubuhnya mengeluarkan keringat tapi bukan keringat panas melainkan keringat-keringat es tentu saja kakek itu tertegun. Dan ketika api padam dan bengan tetap beku seperti semula, kaku dan membujur seperti sebalok es maka kakek itu mengeram dan menyambar anak ini. Kalau begitu ku keremus betok kepalamu bengan terkesiap, kepala melekat di mulut kakek ini dan tau-tau po anjin menggigit. Bengan terkejut dan tentu saja mati-matian mengerahkan tenaga inti es dan ketika gigi kakek itu berkeletuk seperti anjing menggigit tulang, keras dan alot maka kakek ini menyumpah-nyumpah karena gagal. Bederbah, anak haram po anjin mengulang lagi, menggigit namun tiba-tiba menjerit. Saking kuat dan gemasnya mengulang gigitannya tiba-tiba giginya itu merasa lino dan nyilu bertemu batok kepala yang dingin luar biasa. Tenaganya boleh kuat tapi giginya yang tak tahan. Po anjin menyumpah serapah. Dan ketika kakek itu menggigit yang lain namun sama saja, anak itu benar-benar sedingin es maka po anjin membanting dan melempar anak ini, kaget dan penasaran. Jahanam, kau berlatih ilmu apa? Bagaimana tubuhmu sedingin dan sebeku ini? Haha bengan tertawa bergelak, usahanya berhasil. Kau seperti anjing menggigit tulang baja, po anjin. Ayo bunuh aku lagi dan gigit. Tentu, aku akan menggigitmu, membunuhmu. Tapi jalan darahmu harus lancar kembali dan tak boleh beku. Aku akan memanaskan tubuhmu dengan sinkanku dan ketika kakek itu menyambar dan mencengkeram anak ini, gemeratak, maka bengan gelisah karena tiba-tiba hawa panas meluncur dari tangan kakek itu menghangatkan tubuh dinginnya. Tidak, kau tak akan berhasil bengan tak mau bicara lagi dan tiba-tiba mengempos semangat. Ia telah girang dan besar hati bahwa ping imkangnya mampu membuat si kakek kelebahkan. Gigi kakek itu bertemu tubuh esnya yang dingin dan po anjin berteriak-teriak. Sungguh ya ingin terpingkal kalau saja kakek ini tak berusaha mengulangi kegagalannya. Tapi begitu si kakek mengerahkan sinkang panas dan bengan mengerahkan sinkang dingin, panas dan dingin bertemu tiba-tiba anak itu terkejut karena perlahan-lahan tubuh esnya mencair. Kalah kuat. Haha, mampus kau, bocah. Sinkang ku dapat mencairkan dirimu dan sebentar lagi aku akan menikmati otak dan sum-sum segar. Beng an pucat. Ia baru saja dua bulan melatih tenaga inti es, itu pun sudah luar biasa karena ia telah mampu menyamai mendiang kakeknya ketika dulu hubeng kui mendemonstrasikan kepandainya. Dan ketika benar saja perlahan-lahan tubuh luarnya menghangat, sedikit demi sedikit kulit tubuh anak laki-laki ini melemas maka po anjin berseri-seri namun saat itu tiba-tiba terdengar bentakan suhengnya yang melengking. Sute, cepat bantu aku. Atau aku akan membunuhmu kalau tak mau turun. Kakek ini terkejut. Ia sedang melancarkan sinkang mencairkan tubuh beku anak ini. Sebentar lagi Beng an mengalir jalan darahnya dan ia akan mampu menyedot, darah anak itu tak akan lagi beku. Dan ketika bentakan atau seruan suhengnya itu menggelegar menggetarkan gunung, suhengnya benar-benar berada dalam keadaan yang sulit. Maka kakek ini pucat dan bingung, seruan terakhir suhengnya itu membuatnya gugup. Awas, sekali kau pura-pura tuli aku akan menghancurkan bu siang sinkangmu itu. Aku akan menggebah seratus roh lelaki itu. Kakek ini gentar. Suhengnya sendiri tiba-tiba sudah mengancamnya sedemikian rupa. Keadaan tentu benar-benar gawat dan ia pucat siapakah kiranya musuh yang amat lihai itu. Apakah pendekar rambut emas dan istrinya tapi kenapa suara pukulan terdengar lain. Juga bentakan-bentakan di bawah selain suhengnya terdengar suara atau bentakan seorang anak muda. Dan karena kakek ini gugup sementara suhengnya sudah seperti kambing kebakaran jenggot, sungguh ia kacau. Maka saat itu dipuncak terdengar suara-suara gemeruh seperti barang yang akan meletus. Kakek ini menjadi bingung dan bengan tiba-tiba berhasil menguasai keadaan. Tubuh yang cair membeku kembali dan berteriaklah kakek itu oleh bingung dan kecewa. Dan ketika bengan tiba-tiba melihat sebuah kantung kulit di leher kakek ini bergoyang dan melembung serta mengempis tiba-tiba anak itu bergerak dan disambar atau diraihlah kantung kulit itu. Hei ii ii berat. Bengan ditepis. Anak ini sudah berhasil menyambar atau mencengkeram kantung kulit itu, pecah dan isinya tiba-tiba berhamburan keluar. Dan ketika bengan tertegun karena seratus cahaya tiba-tiba berterbangan dan mengelilingi kakek itu, ada suara-suara aneh seperti tawon atau lebah makap. Poan Jin menjerit ketika seratus sinar warna-warni ini menggigitnya, semua di leher. Aunggah. Bengan dibanting. Poan Jin berteriak ketika tiba-tiba diserang atau dikeroyok seratus cahaya warna-warni ini. Bentuknya aneh-aneh seperti balon atau lalembung busa, mencicip dan mengeluarkan suara riuh dan itulah seratus roh bayi lelaki yang lepas dari kantung kulit. Bengan tak tahu bahwa ia telah memecahkan barang keramat yang dimiliki kakek ini. Poan Jin mengumpulkan seratus roh bayi itu di kantung kulit. Dan karena mereka dapat mendendam dan marah kepada kakek ini, seratus roh itu menerjang dan menghambur ke depan maka seperti lintah mereka itu sudah hinggap dan menggigit leher kakek ini, dari segala penjuru. Poan Jin berteriak-teriak dan menampari roh-roh itu, yang terpental tapi kembali hinggap dan menggigit lehernya lagi. Dan ketika kakek itu meraung karena gusar, kulit lehernya sudah mulai luka-luka maka Bengan tiba-tiba terkekeh dan tertawa-tawa geli, mengira itu adalah kunang-kunang atau tawon warna-warni yang lepas dan menyerang tuannya sendiri. Hai hai, kau diserang hewan piaraanmu sendiri, Poan Jin. Makanya jangan jahat-jahat agar tidak kualat. Bener bah, kesini kau kakek itu memekik, marah melihat Bengan dan tiba-tiba ia sudah menyambar atau menangkap anak ini. Dan ketika Bengan terkejut karena sudah diangkat, kakek itu mendelik maka anak ini sudah diputar dan dikebut-kebutkan ke arah seratus roh-roh bayi itu, cepat dan luar biasa namun roh-roh bayi itu mengelak dan beterbangan menghindari anak ini. Rupanya mereka tahu bahwa justru berkat pertolongan Bengan lah mereka dapat lolos, keluar dari kantung kulit. Dan ketika suara seperti tawon itu semakin nyaring dan melengking, puncak naga merah tiba-tiba berderak oleh gemuruh di perut bumi maka terdengar letusan pertama dari bergolaknya gunung berapi. Belar. Asap merah membubung tinggi. Bengan dan Poanjin sama-sama terkejut karena bumi yang mereka injak bergetar kuat. Dan ketika seratus roh itu juga berhamburan dan cerai berai, gelegar pertama disusul oleh gelegar kedua maka Poanjin meletup karena seratus roh yang susah payah dikumpulkannya itu menghilang ke segala penjuru. Kau bocah tengik. Bedebah keparat kakek ini tak dapat menahan marah, membentak dan menggigit Bengan dan sekonyong-konyong ia menjadi buas. Bengan terkejut dan untung tenaga inti esnya masih ada, bereaksi dan berteriaklah kakek itu menggigit sesuatu yang dingin. Dan ketika puncak bergemuruh dan Bengan pucat serta ngeri, juga marah oleh kekejaman kakek ini tiba-tiba ia menyambar leher kakek ini dan ikut menggigit seperti kunang warna-warni yang tadi melakukan hal yang sama. Aunga harga. Bengan dilempar. Ia pucat dan seram oleh teriakan Poanjin yang panjang. Namun karena ia menggigit kuat-kuat dan aneh serta mengherankan bahwa kulit leher kakek ini amat lunak, sekali digigit tiba-tiba mengucurkan darah maka Bengan yang tetap melekat mendadak saja menjadi beringas dan menyedot darah di leher kakek itu. Teringat akan maksud atau niat kakek ini yang juga akan menghisap atau menyedot otak dan sum-sumnya.